Di tengah kebahagiaan Rizky The Academy yang telah resmi menikah dengan Nadia Mostika, netizen beramai-ramai menjodohkan mantan Rizky, yaitu Lesti Kejora dengan saudara kembarnya, yaitu Ridho The Academy. Hal itu dikarenakan Lesti memeluk Ridho di atas pelaminan pernikahan Rizky dan Nadia. Netizen pun salah fokus melihat hal ini. Soal yang dijodohkan ini, Ridho mengatakan bahwa Lesti sudah dianggap sebagai adik sendiri. Ridho mah anggap Lesti saudara banget, udah dekat banget sama Lesti, ucap Ridho. Soal Lesti yang menangis saat memeluk Ridho di atas pelaminan itu adalah hal yang wajar. Sebab kata dia tidak mudah menerima kenyataan bahwa pacaran 5 tahun dengan Rizky, nyatanya keduanya tidak berjodoh. Menurut Ridho, waktu 5 tahun itu gak singkat. Untuk saling mengenal, sudah cukup jauh. Ya semua orang manusiawi ya nangis. Cuma netizen aja yang berlebihan mengait-ngaitkannya, tambah Ridho. Ridho juga berpesan kepada Lesti Kejora agar kuat dan bisa menemukan pendamping hidup yang lebih baik dari saudara kembarnya itu. Menguatkan aja, kuat ya di. Mudah-mudahan bisa dapat yang lebih baik dan soleh, kata Ridho. Memang tak bisa dipungkiri. Kedatangan Lesti di pernikahan itu membuat heboh masyarakat dan para netizen. Apalagi Lesti memberikan ucapan selamat dan juga sempat memeluk Nadia saat berada di atas pelaminan. Nadia mengungkapkan saat dipeluk Lesti, dia mendapatkan doa yang baik untuk rumah tangganya dengan Rizky The Academy. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai pernyataan dari Ridho setelah ia dikabarkan dan dijodohkan dengan Lesti Kejora. Jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.